Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat Yuk kita baca basmala Ayo menari Latihan menari telah dimulai Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu Halaman rumah Dayu sangat luas Jadi sangat memungkinkan sekali untuk jadikan tempat latihan Latihan dipimpin oleh kakak Dayu Benny dan teman-teman merasa senang Mereka berlatih dengan semangat Seusai latihan mereka bermain pesawat mainan Mereka membuat pesawat mainan dari kertas Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari benda padat dan benda cair Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat Padahal di dalamnya terlihat kosong Di dalam balon berisi udara Udara merupakan benda gas Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin Angin adalah udara yang bergerak Angin juga termasuk benda gas Gas tidak bisa dilihat dan disentuh Namun gas menempati ruang Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah Setelah membaca teks di atas Dapatkah kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri benda gas? Betul sekali Ciri-ciri benda gas adalah Tidak bisa disentuh Tidak bisa dilihat Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya Dan volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya Setelah kalian mengetahui ciri-ciri benda gas Sekarang yuk kita amati benda-benda berikut Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas Dan beri tanda silang pada benda yang bukan gas Kira-kira dari delapan benda di bawah ini Manakah yang termasuk benda gas? Betul sekali Yaitu Nomor dua Balon yang sedang ditiup Dan gambar nomor tiga Yaitu Kantong plastik yang ditiup Dan gambar nomor enam Yaitu Pelampung yang berisi Udara Tiga benda tadi Mengandung gas ya anak-anak Sedangkan pada gambar nomor satu Nomor empat Dan nomor delapan Termasuk benda padat Dan pada gambar nomor lima Dan nomor tujuh Termasuk benda cair Mudah sekali ya anak-anak Selanjutnya Mari kita amati tabel berikut Dan mengisi dengan angka yang seharusnya Gambar gelas artinya Nol kali enam Sama dengan nol Gambar topi Artinya Satu kali empat Sama dengan empat Gambar rok Artinya Satu kali sembilan Sama dengan sembilan Gambar pensil Artinya Empat kali dua Sama dengan delapan Gambar bunga Artinya Enam kali enam Sama dengan tiga puluh enam Gambar bola Artinya Tujuh kali satu Sama dengan tujuh Gambar sepatu Gambar sepatu Artinya Tujuh kali tujuh Sama dengan empat puluh sembilan Gambar buku Artinya Delapan kali tiga Sama dengan dua puluh empat Gambar baju Artinya Artinya Sembilan kali delapan Sama dengan tujuh puluh dua Dan gambar jambu Artinya Sepuluh kali empat Sama dengan empat puluh Untuk lebih memahami perkalian Mari kita berlatih kembali Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat Nomor satu Dua Dikalikan berapa yang hasilnya enam belas Ya betul sekali Dua kali delapan Selanjutnya Titik-titik kali empat Sama dengan enam belas Maka jawabannya adalah Empat Karena Empat kali empat Sama dengan enam belas Selanjutnya Titik-titik kali titik-titik Sama dengan enam belas Disini kita bebas Memilih angka berapapun yang akan dikalikan Yang penting Menghasilkan angka enam belas Disini Ustada menggunakan angka satu Kali enam belas Supaya menghasilkan angka enam belas Dan yang terakhir Enam belas Kali titik-titik Sama dengan enam belas Maka disini Hasilnya adalah Satu Karena Enam belas Dikalikan satu Sama dengan enam belas Untuk nomor dua Silahkan dicoba di rumah ya Anak-anak Selamat mencoba Cukup sekian untuk materi kita hari ini Mudah sekali ya Anak-anak ya Ingat selalu pesan ustadah Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati